Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, banyak kegiatan lomba yang bisa diikuti oleh masyarakat dari seluruh lapisan usia, tidak terkecuali bagi anak-anak. Salah satu lomba 17 Agustus bagi anak-anak yang tidak pernah terlewatkan, adalah lomba mewarnai dengan tema perjuangan. Seperti lomba yang dilaksanakan khusus bagi anak sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Pari Rantang, Kota Paikombo. Khusus untuk momen hari kemerdekaan, lomba mewarnai ikut melibatkan para orang tua murid. Melalui lomba ini, diharapkan bisa lebih mendekatkan antara anak dan orang tua. Sebab perkembangan anak akan lebih baik jika didukung dengan berinteraksi melalui berbagai tingkat lingkungan, termasuk interaksi antara anak dan orang tua. Pihak sekolah merancang bagaimana anak dan orang tua mampu bekerjasama, guna menghasilkan sebuah prakarya. Sehingga dapat membangun waktu yang berkualitas bagi keluarga. Kegiatan yang melibatkan orang tua ini, sejalan dengan program pemerintah yang akan menerapkan kurikulum merdeka. Dukungan dan pendampingan orang tua dalam proses pembelajaran menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan anak. Tujuan hari ini sebenarnya mengangkat tema, kebetulan di Agustus ini kita mengangkat tema tentang Aku Cinta Indonesia, lalu sub-temanya Negaraku, dan topiknya tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan. Sangat luar biasa, antisip, apa, antusias orang tua, anak, semua bersemangat, dan kita sangat di luar dugaan kalau benar-benar orang tua ikut memilihkan acara ini. Kita berharap ke depan, karena kurikulum merdeka ini memang harus ada kerjasama antara orang tua dengan anak, dan apapun laporan kami dari sekolah ke orang tua ditanggapi, dan apapun kejadian di rumah, tolong juga diinformasikan ke sekolah. Dari Kota Baikubu, Tim Liputan, TNI TV